Tadi Ali sampaikan bahwa dalam laporan yang selama ini Ali menampingi Richard Eliezer bahwa Richard Eliezer memiliki kecenderungan untuk patuh pada lingkungan sekitar. Bisa dijelaskan proses psikologis yang terjadi hingga membuat seseorang menjadi seperti ini? Ya boleh ke slide selanjutnya mohon maaf majelis hakim. Kalau kita berbicara mengenai kepatuhan, kepatuhan itu juga salah satu konstruk dalam ilmu psikologi. Ini adalah satu bentuk pengaruh sosial yang menyebabkan orang lain mau melakukan suatu hal atau beragam tindakan dikarenakan kepatuhannya pada orang lain yang dirasa lebih punya puasa. Jadi kita harus membedakan antara kepatuhan dengan konformitas. Kalau konformitas itu melibatkan permintaan, kalau kepatuhan itu biasanya melibatkan perintah. Sementara kalau yang berikutnya kepatuhan itu biasa, konformitas biasanya lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan diri dengan lingkungan. Tapi kalau kepatuhan itu lebih kepada menggunakan unsur kekuatan karena kita takut, karena kita cemas, karena kita khawatir makanya kita patuh. Jadi itu adalah bentuk kepatuhan dalam psikologi. Ya, bagaimana dengan Richard Eliezer terkait dengan... Oke, kalau dari Richard Eliezer, dari hasil tesnya saja sudah membuktikan dia punya tingkat kepatuhan yang sangat tinggi. Jadi itu memang bisa diukur tuh, obediensi seseorang, tingkat level kepatuhan dia pada lingkungan sekitarnya seperti apa. Dan dari hasil tes tersebut terlihat bahwa Richard Eliezer mempunyai level kepatuhan yang sangat tinggi, sehingga dia punya kerentanan khusus, kecenderungan tertentu untuk lebih patuh pada lingkungan. Itu dari sisi kepatuhan saja. Baik. Terima kasih Ali. Bisa dijelaskan juga, tadi kan sudah jelas terkait dengan kepatuhan dari seorang Richard Eliezer, kemudian kan di dalam peristiwa ini ada rasa takut juga. Apakah dalam pelakukan pendampingan, Ali melihat atau mengetahui tersebut karena melakukan assessment? Ya, ketakutannya pada saat assessment sudah berubah seperti ya. Jadi kan emosi itu kan sangat, ketika dari awal ketakutan itu sangat jelas. Yang tadi saya katakan, pertama kali ketemu jelas sekali ada gesture takut, ada gesture cemas, gesture dia tidak bagaimana ini ke depannya, nanti harus seperti apa. Dan itu banyak menampilkan gesture-gester tubuh yang cemas dan takut seperti itu, bermain-main tangan, menghindari kontak mata, hal-hal demikian. Itu terlihat sekali, tapi seiring dengan waktu ketakutan itu, itu karena emosi itu sesuatu yang sangat dinamis, jadi dia berubah biasanya, bertransformasi lah katakan. Apalagi kemudian ada proses adaptasi, ada proses pembelajaran, ada proses dia mungkin mulai level up, mulai yakin, ada kepercayaan diri, mulai masuk yang kalau kita bilang disitu ada yang namanya intelligent disobedience. Jadi proses-proses intelijen analisanya dia mulai jalan. Kalau berkaitan dengan yang sebelumnya, ketika yang banyak berperan adalah amidala, otak emosi, jadi dia lagi takut sekali, cemas sekali, khawatir sekali. Tapi seiring dengan waktu ketika perlahan-lahan mulai ada dukungan kepada dia, baik dari orang tua, dari para penasehat hukum, dari banyak hal, analisanya mulai jalan. Apa yang harus dia lakukan. Nah ini kemudian emosi takut ini tertransformasi menjadi paling tidak dari hasil tas yang terlihat ada kecenderungan hipomania. Nah apa itu hipomania? Hipomania adalah kondisi psikologi seseorang yang tampak sangat berenergi dan bersemangat, berbeda dari biasanya. Jadi setelah takut, sepertinya kemudian Richard Eliezer itu memutuskan untuk oke saya harus melakukan sesuatu atas kondisi ini. Jadi terlihat semangatnya tersebut, tapi di sisi lain hipomania juga berarti masih menutupi kecemasan yang terpendam. Jadi itu kan mekanisme diri ketika dia mencoba untuk oke aku harus melakukan sesuatu nih, tapi sebenarnya di dalam dia masih cemas. Karena terlihat yang dalam tes MMPI yang tadi saya katakan, Minnesota Multifasic Personality Inventory, itu adalah 10 parameter. Kita melihat parameter-parameter psikologi seberapa tinggi level depresi, seberapa tinggi level psizofrenia, seberapa tinggi level obsesif kompulsif. Nah pokoknya sampai 10, ada 10 parameter-perimeternya. Nah paling tinggi parameter pada Richard Eliezer adalah hipomania. Di mana hipomania sudah jelas berarti ada kecemasan yang ditutupi olehnya dengan cara mencoba untuk berenergi dan bersemangat sekali. Nah apakah kemudian dikatakan, kalau tadi pertanyaan berkaitan dengan emosi takut, takut dan cemas adalah emosi yang dekat. Hubungan kepatuhan dan rasa takut tersebut? Yang tadi, kepatuhan karena dia tak, karena tadi saya katakan emosi adalah bensin untuk semuanya. Jadi karena dia takut makanya dia patuh. Makanya dia takut. Bagaimana kepatuhan dijelaskan dalam ilmu psikologi? Ya itu tadi sudah saya katakan. Jadi kalau kepatuhan itu sendiri sebenarnya ada yang namanya constructive obedience seperti yang kita lihat paling atas. Kalau constructive itu sesuai dengan namanya, tentu adalah kepatuhan yang akan menghasilkan hal yang membawa kebaikan. Tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk lingkungannya. Seperti misalnya kita patuh untuk mengikuti lampu merah, kita patuh mengikuti instruksi dari dokter yang diberikan kepada kita. Itu adalah constructive obedience. Kalau destructive obedience itu seperti yang dilakukan riset Eliezer pada tanggal awal Juli tersebut. Bahwa ada kepatuhan yang dia lakukan, tapi tidak membawa kebaikan. Jadi itu destruktif sekali. Nah seiring dengan waktu, ada juga yang namanya obedience itu kita sebut sebagai intelligent disobedience. One's ability to do right thing when what has been told to do is wrong. Jadi momen di mana pada akhirnya individu tersebut mampu mengaktifkan fungsi analisa logis rasionalnya dengan baik untuk memutuskan bahwa ini salah, aku tidak mau patuh lagi. Terima kasih Ali. Untuk individu yang punya kepetuhan sangat tinggi sesuai dengan hasil asesmen psikologis Ali, bagaimana ia bisa mendobrak itu dan tidak menjadi patuh menjalani apa yang diminta kepadanya? Ya, itu yang tadi saya jelaskan, intelligent disobedience. Jadi ada proses waktu ketika pertama kali terjadi, waktunya sempit sekali untuk menganalisa, merasionalisasi, membuat penilaian, aku harus apa, aku harus bagaimana, aku harus memilih yang apa, itu sempit sekali. Jadi dia hanya mengandalkan pada insting semata. Otak kita itu ada otak primatanya, dalam kata kutip otak binatang, gimana caranya supaya survive. Karena survival instinct itu adalah insting yang paling kuat yang membantu kita untuk terus hidup. Nah, ketika dia berada pada kondisi sangat tertekan, yang berjalan duluan dan mendominasi adalah otak primatanya tersebut, otak binatangnya. Tapi setelah ini semua, setelah kejadian terjadi, kemudian mulai ada proses tenang, jadi seperti orang naik kuno, buncaknya sekali, begitu abis itu mulai langgai, mulai masuk tuh proses analisa, kemudian logikanya, rasionalnya, seperti apa, belum lagi dari sisi spiritualnya seperti apa, yang dia mendapatkan kekuatan, peneguhan, sampai akhirnya dia memutuskan untuk, ya stop, saya tidak mau lagi patuh, ini salah. Terima kasih.